Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih berjumpa lagi kita Dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Betlehem Tarakan Edisi 22 Agustus tahun 2023 Sebelum memulai aktivitas kita, kita akan dasari dengan firman Tuhan Yang menjadi dasar untuk melaksanakan aktivitas kita di pagi yang indah ini Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa Bapak Surgawi, kami mengujap syukur untuk kasih karunia dan pertolonganmu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Pagi ini kami boleh menghirup udara baru lagi oleh karena berkat pertolongan dan kasihmu Sebelum memulai aktivitas kami di pagi yang indah ini Tuhan Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan terangi hati dan pikiran kami Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan Boleh kami pahami dan menjadi dasar Suluh dan peluang dalam kehidupan kami di masa mata Bapak di surga, perfirmanlah kami sedia mendengar Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Pembecaan kita di pagi ini dari Matius 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 Firman Tuhan berbunyi demikian Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau Mereka lupa membawa roti Yesus berkata kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap peragi orang Parisi dan Saduki Maka mereka berpikir-pikir Dan seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti Hai orang-orang yang kurang percaya Belum juga kamu mengerti Tidak kamu ingat lagi akan lima roti Untuk lima ribu orang itu Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian Ataupun akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang ku maksudkan Aku berkata kemudian Aku berkata kepadamu Waspadalah terhadap peragi orang Parisi dan Saduki Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya Supaya mereka waspadalah terhadap ragi roti Melainkan terhadap Terhadap ajaran orang Parisi dan Saduki Demikian firman Tuhan Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema kita pada pagi ini Yaitu Ibadah yang palsu Kamenoman Tang Tongan Kenyataan membuktikan bahwa sebagian orang Kristen Yang hidup keagamaannya Tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran Kristus Melalui tingkah laku dan tutur kata orang itu Banyak orang yang sibuk mengurus urusan Tuhan Tetapi ia sendiri tidak dekat dengan Tuhan Hidup keagamaan seperti itulah Yang selalu diperdebatkan oleh Tuhan Yesus Dengan orang-orang Yahudi Seperti orang-orang Parisi Ahli Taurat Orang Saduki dan orang-orang lainnya Mereka sangat fasi dan piawai berbicara tentang ajaran Tuhan Selain itu mereka juga sangat ketat Dalam menjalankan hukum Taurat Dan aturan-aturan keagamaan lainnya Dengan kepasihannya mereka memperdaya rakyat jelata Dengan menjadikan kebenaran Allah Berdasarkan pendapat dan paham mereka sendiri Karena itu Yesus mengingatkan para muridnya agar huas pada Terhadap orang seperti yang disebutnya Ragi orang Parisi dan orang Saduki Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Di kalangan orang-orang Yahudi Kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat Korup dan merusak Ragi orang Parisi adalah formalitas agama Dan kemunafikan yang selalu dibungkus dalam kesalahan Sedangkan ragi orang Saduki Yaitu skeptisisme dan rationalisme Dan anti kebangkitan orang mati Namun murid Yesus tidak menangkap arti Di balik analogi yang Yesus sampaikan bagi mereka Bahkan yang mereka pahami Murid-murid memahami bahwa Yesus sedang berbicara Tentang hal jasmania Dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh jelas Bahwa murid-murid Yesus mengira Apa yang dikatakan Yesus tentang ragi Itu berkaitan dengan roti yang mereka tidak bawa Mereka murid-murid belum memahami maksud Yesus Tentang bahaya kemunafikan rohani Dari kaum Parisi dan Saduki Mereka menyangka bahwa Yesus marah Karena mereka lalai membawa bekal Yaitu roti dalam ayat 8 dan 10 Saudara-saudara yang dikasih Murid-murid Yesus Mengerti ketika Yesus menghardik mereka Ketika Yesus menyampaikan kembali kepada mereka Barulah mereka menyadari Bahwa sesungguhnya bukan roti yang dimaksudkan oleh gurunya Melainkan ajaran dan perilaku Orang-orang Parisi dan orang Saduki Yang munapik itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Oleh karena itu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Perlu disadari Bahwa mestinya ibadah-ibadah ritual yang dilakukan Harus berbanding lurus dengan perilaku Jangan hanya sekedar seremoni Untuk mendapatkan sanjungan manusia semata Kiranya Tuhan tetap memberkati segala aktivitas kita Dan tetap menuntun menyertai dalam kehidupan kita Untuk melakukan firman yang Tuhan karuniakan bagi kita Terpujilah Tuhan Haleluya Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara Mari kita satu di dalam doa Ya Allah Bapak di surga Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerahmu bagi kami Sesaat waktu lamanya kami boleh membaca bahkan merendungkan firmanmu Kiranya ini boleh menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami di masa mendatang Bapak kekal dalam kerjaan surga saat ini Kami datang kepadamu Mengucap syukur atas segala kasih dan anugerahmu bagi kami Kami boleh menikmati hari ini Hari baru karunia Tuhan Sebelum melakukan aktivitas kami Kami datang kepada memohon Tuhan menuntun memberkati setiap tugas dan tanggung jawab Setiap aktivitas yang akan kami lakukan di pagi ini Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapanmu Kami pun berdoa Tuhan Anak-anak kami di cemahat berlehem Dalam pendidikannya yang saat ini bersiap Bahkan mungkin ada yang sudah berangkat menuju ke sekolah Orang-orang yang bekerja sudah berangkat menuju ke tempat kerja Tuhan menuntun memberkati Sehingga semuanya boleh tiba di tempat tujuan Dengan penuh sukacita dan selamat Kami berdoa buat sekenap aktivitas yang akan dilakukan oleh sidang jemaatmu Umat-umatmu Tuhan selalu menyolong dan memberkati Ya Bapak di surga kami berdoa Di tengah-tengah jemaat kami Ada beberapa sidang jemaatmu Yang mengalami gangguan kesehatan Baik yang dirawat di rumah masing-masing Maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Kami bawa kepadamu Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka Memberkati obat-obatan Makanan minuman Serta usaha-usaha keluarga Biarlah kesemuanya itu boleh menjadi saluran kekuatan Bahkan kesembuhan Bagi saudara-saudara kekasih kami Ya Bapak di dalam kerajaan surga Inilah doa dan ungkapan syukur kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Yang kami perbuat melawan gendak Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Kiranya tuntunan tangan pengasihan Tuhan Selalu menyertai langkah kehidupan kami Tuhan selalu memberkati Rencana-rencana kami Dalam persekutuan kami Di gereja khusus jemaat Betlehem tarakan Biarlah semua rencana-rencana Boleh diwujudkan dengan baik di masa mendatang Oleh karena tuntunan dan pengasihanmu Ya Allah Bapak kekal dalam kerajaan surga Inilah doa dan ungkapan syukur kami Ini permohonan kami kepadamu Di dalam nama anak-anak Masus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikianlah Renungan hari yang teraya Dari jemaat betlehem tarakan Kiranya Tuhan Selalu menyertai Dan melingkupi Segera perjalanan kehidupan kita khususnya di hari ini Sehingga apapun yang kita lakukan Apapun yang kita rencanakan Boleh terwujud dengan baik Oleh karena tuntunan dan pengasihan Tuhan Demikian Selamat pagi Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!